Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan, mari hati kita dibuka ya untuk kita sungguh-sungguh, kita percaya pagi ini Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan banyak hal akan kita alami dengan Dia, dalam nama Yesus kita berdoa. Ya Allah Engkau kerindu aku, selalu ku cari wajahmu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaanmu, ku berdiam di bawah naungan sayangmu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajahmu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaanmu. Ku berdiam di bawah naungan sayangmu. Dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Merindukanmu. Sekali lagi dengan sekenap hati, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu. Kebaikanmu melimpa atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Haleluya. Betapa ku merindukanmu Tuhan. Haleluya. matikanmu. Matikanmu. Kami tak dinatikan engkau. Bukan bahasa lambat akan engkau. Matikanmu. 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 Kami menantikanmu Tuhan, kami merindukanmu. Bawa kami terus Tuhan semakin mendekat kepadamu. Hati kami haus kepadamu, jiwa kami merindukanmu Tuhan. Menyembamu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku, dihadiratmu bahagiaku. Penuh menyembamu, menyembamu. Mari dengan sekenap hati katakan. Tuhan dan Rajaku, memujimu. Memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku. Penuh menyembamu. Menyembamu, Tuhan dan Rajaku. Menyembamu, menyembamu. Terima kasihku, memujimu Tuhan dan Rajaku. Seumur hidupku, di hadiratmu. Bahagiaku penuh menyembahmu Menyembahmu Tuhan dan Raja ku Memujimu Yesus kekasih jiwaku Menikutimu seumur hidupku Di hadiratmu bahagiaku penuh Di hadiratmu bahagiaku penuh Di hadiratmu bahagiaku Penuh Yang baik buat kami Saya percaya pagi ini Bapak yang penuh kasih Yesus Kristus datang kepada kita semua Dan ingin membawa kita semua Untuk menjadi alatnya Pagi ini tema saya adalah Bejana yang rusak Mengerjakannya kembali menjadi bejana Menurut apa yang baik pada pemandangannya Bapak ibu saudara siapapun kita Di manapun kita berada hari ini Kita ini bejana ya Bahwa kalau dunia barang rusak Itu banyak yang gak bisa dipakai lagi Bahkan akan dibuang Tapi bagi Tuhan kita justru dia memilih Bahkan orang-orang yang bahkan secara dunia Mungkin menurut dunia itu gak mungkin lagi Tapi menurut bagi Tuhan apa yang bodoh bahkan itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Nah di dalam beberapa toko Alkitab kita baca Bahkan kalau Anda lihat Musa itu bukan orang yang sempurna juga Dia juga orang yang hancur-hancuran hidupnya Sempat jadi orang yang lari dari tempat dimana dia berada Dia pergi bahkan sampai ada di sebuah tempat namanya Padanggurun Midian Jadi ini buronan tapi Tuhan pakai dia jadi alatnya di masa itu Untuk membebaskan begitu banyak bangsa Israel Siapa lagi kalau Anda baca Petrus itu bukan orang yang Itu orang yang muda sekali pelimplan Suka ngomongnya itu agak besar gitu Tapi setiap kali dia gak bisa lakukan Orang ini muda sekali terombang-ambing Sebelum Petrus namanya Simon ya Jadi bulu yang muda terkulai gitu Jadi muda berubah-berubah gitu Tapi Tuhan pakai Petrus di kisah Rasul Anda baca Dia menjadi seorang toko yang luar biasa Pahlawan iman yang tidak bisa digoyakan lagi Lalu kita lihat siapa lagi Saulus jadi Paulus ya Saulus ini orang yang bukan cuma rusak Tapi dia udah orang yang benar-benar bertolak belakang lah ya Ya orang yang mengane gereja Tuhan Tapi Tuhan itu benar-benar memilih Saulus akhirnya dijama oleh Tuhan Mengalami encounter God dan akhirnya mengalami Pemakaian Tuhan yang luar biasa Jadi Saulus Seorang Rasul yang dipakai di masa itu dengan luar biasa ya Nah saya mau itu kan Anda baca Oh toko-toko orang penting terkenal Tapi saya mau kita belajar satu orang Yang tidak punya nama bahkan ya di dalam Yohanes 4 Kita buka yuk Mungkin saya gak baca semua karena ini panjang banget ayatnya Tapi saya akan baca beberapa aja yang Saya mau bagiin beberapa bagian ya Oke Yohanes 4 Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria Ini perempuan Samaria ini gak ada namanya Ini orang ini gak punya nama bahkan Karena orang ini memang Ya di dalam pemandangan di zaman itu Orang yang rusak secara moral gitu ya Oke kita baca yuk Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisit Kita baca daat 3 aja Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilia Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampai di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yaakob dahulu kepada anaknya Yusuf Oke Yesus dari kerumunan Dia gak cuma orang seorang yang muda kakak Jago kakak R gitu Tapi dia keluar daripada semua kerumunan orang Bahkan dia baru baptis banyak orang Anda baca Yohanes 4 di atas itu Dia baru baptis banyak orang Dan dikatakan dia sengaja melintasi Harus melintasi Sikar Untuk ketemu satu perempuan Samaria Wow Hati Bapak ya Dia tinggalkan 99 domba Untuk ketemu satu domba yang terhilang Ini wanita ini domba yang terhilang Tapi bagi Yesus itu penting Satu jiwa itu penting di hadapan Tuhan ya Di hadapan Yesus Jadi kita semua tahu bahwa Setiap orang itu berharga di mata Tuhan Setiap jiwa itu bisa sangat dicari oleh Tuhan Bahkan kalau di sini kita melihat Yesus yang mencari jiwa gitu ya Karena kita berkata Ayo kita cari Tuhan Tapi di ayat ini justru Yesus yang mencari Mencari perempuan Samaria ini Nah Lalu dikatakan tadi kan percakapan dengan perempuan Samaria Kita lihat percakapan pertama dari Dari perempuan Dari Yesus dengan perempuan Samaria itu Disitu ada terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih perjalanan Dalam oleh perjalanan Karena Yesus sudah duduk di pinggir sumur itu Hari itu kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Tidak menimba air Kata Yesus kepadanya Berikanlah Berilah aku air Sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan Maka kata perempuan Samaria terpadanya Masa kan kau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Ad 10 Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu siapa Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah Dan siapa Kade yang berkata kepadamu Berilah aku minum Nisa yang engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus lagi Untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya Akan menjadi minum mata air dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang gekal Kata Yesus kepadanya Tuhan, Tuhan berikanlah aku air itu Supaya aku tidak haus lagi Dan tidak usah datang lagi ke sini menimba air lagi Oke, saya lanjut ini ya Nanti baru saya akan sampaikan apa yang Tuhan taro Kita baca ad ke 16 Oke lanjut Kata Yesus kepadanya Pergilah panggil suamimu dan datang ke sini Kata perempuan itu Aku tidak mempunyai suami Kata Yesus kepadanya Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Yang ada sekarang padamu Bukanlah suamimu Dan dalam hal ini engkau berkata benar Kata perempuan itu padanya Tuhan nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi Nenek moyang kami menyembah di atas gunung Dan tapi kami Kamu katakan bahwa Yerusalem tempat kami menyembah Tapi sepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bukan di gunung ini Bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab Keselamatan datang daripada bangsa Yahudi Tapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahnya Benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak mengenai penyembah yang demikian Ala itu roh dan barang siap Menyembah dalam roh dan kebenaran Oke Kita berhenti sampai disini Panjang banget ini ayatnya Oke saya mau bagikan beberapa Poin kepada kita semua Bagaimana Seorang itu bisa dipulihkan ya Dari sesuatu yang Kayaknya hidupnya itu Kalau Anda baca perempuan Samaria ini Kenapa dia mencari air Itu di jam 12 siang Kalau kita tahu bahwa Mencari air itu ya Biasanya pagi atau sore gitu kan Karena Saya pernah tinggal dulu Pada waktu kecil Di sebuah tempat Di keluarga saya itu ya Kalau kita mau Misalnya Waktu dulu itu memang Zaman itu susah sekali Ada yang namanya Kita belum ada yang namanya Tempat Kamar mandi pribadi gitu Kita pergi ke Satu tempat itu namanya Satu tempat itu agak Di gunung gitu Dan disitu ada sumur gitu ya Nah disitu Banyak orang ambil air Cuci baju Dan bisa mandi disana gitu Jadi itu biasa pagi Atau sore-sore Karena gak panas Tapi perempuan ini Jam 12 siang Nah jam 12 siang Itu jam yang gak Gak biasanya Tapi karena dia Gak mau ketemu orang ya Mungkin dia juga Dijauhi orang Karena perempuan ini Punya reputasi Yang tidak baik Dikatakan tadi Dia punya lima suami pun Itu bukan suaminya Jadi waktu ditanya Saya gak punya suami Jadi gak jelas Hidup orang ini Nah orang ini Hidupnya hancur Orang ini hidupnya rusak Tapi ketika Dia bersyukur Hari itu dia ketemu Yesus Nah poin pertama Saya mau ngomong Bagaimana seseorang Bisa dipulihkan oleh Tuhan Pertama adalah Enkounter God Ketemu dengan Tuhan Kita baca beberapa Cerita Bahkan bukan cuma Perempuan ini Musa Saulus Jadi Paulus itu Kan ketemu dengan Hadirat Tuhan Pertemuan dengan Tuhan Nah perempuan ini Ketemu dengan Yesus Langsung Yesus Menjumpai perempuan ini Luar biasa ya Kalau hari ini saya tahu bahwa Anda juga Kita seringkali Didatangi oleh orang-orang percaya Itu mewakili murid Yesus Kita bisa dilayani gitu ya Itu bersyukur Jadi jangan sampai kita menjauhi Orang-orang jadi murid Yesus Tapi hari itu Yesus sendiri datang Kepada wanita Perempuan Samaria itu Dan jadi dialog Jadi pertama Saya mau bagikan pada kita semua Bagaimana kita bisa mengalami Pemulihan dalam hidup kita Bahkan hidup kita ini Gak bisa pulih Langsung utuh Berkali-kali kita Mesti datang kepada Tuhan Contohnya orang yang punya luka Trauma masa lalu Luka di masa lalu Terluka batinnya Itu bisa jadi orang yang Gak pernah puas dengan hidupnya Itu seperti wanita ini Jadi satu gak cukup Dua gak cukup Tiga gak cukup Ini juga bukan cuma tentang pria Tapi bisa tentang baju Bisa tentang banyak hal di dunia ini Ada jiwa yang terus menuntut Nah Ketemu dengan Tuhan Itu adalah Sebuah waktu Dimana kita bisa mengalami Pemulihan Encounter God Dimana kita bisa datang Tadi kan nanti di bawahnya ada Ngomong tentang menyembah Tuhan Tapi ya kita datang Untuk mencari Tuhan Memuji menyembah Kita akan dipulihkan hidup kita Dari waktu ke waktu Semakin serupa dengan gambarnya Semakin serupa dengan gambar Bapak Waktu kita datang Mencari Tuhan Atau kadang-kadang ini Yesus datang mendapati wanita itu Jadi encounter God Itu jadi jaminan Itu jadi satu waktu Dimana kita bisa mengalami Pemulihan hidup Jadi pertama-tama Bukan tentang dipakai Tuhan dulu Tapi bagaimana hidup kita Dipulihkan oleh Tuhan Jadi berjumpa dengan Tuhan Itu adalah Sebuah kehausan Keinginan setiap orang percaya Bahkan orang yang belum percaya Pada Tuhan pun hari ini Kalau perempuan sama hari ini Orang yang dikatakan Tidak bergaul dengan orang Yahudi Jadi ini bukan orang Kristen Ini bukan orang yang sebenarnya Adalah orang yang Tidak bergaul dengan orang Yahudi Itu ya mereka Tidak bisa Untuk menjadi umat Tuhan Tapi hari ini Hari itu kita melihat bagaimana Yesus itu benar-benar mendobrak Semua hal-hal yang ada Dan dia datangi wanita ini Dan melayani wanita ini Ya itu poin pertama Yang saya mau sampaikan Pada kita Encounter God Itu jadi sebuah jaminan Kita mengalami pemulihan Di dalam Tuhan Nah yang kedua Kita mau baca Bagaimana percakapan wanita ini Dengan Yesus ya Tentang air hidup Poin kedua Saya mau bagikan tentang Membuka diri Jadi Pertama-tama Dia Yesus ini menawarkan air hidup Ya Dan wanita ini Dan wanita ini Berkata Kamu orang Yahudi Kamu minta minum Sama kami Orang Samaria Karena kan mereka Tidak bergaul Tapi Yesus berkata Kalau kamu tahu Siapa yang minta air Kepadamu Kamu kan minta air Daripadanya Karena mata air yang aku berikan Itu akan membuat kamu Tidak pernah haus Dan kamu akan menjadi Mata air Seperti itu Nah Bapak Ibu Saudara Saya mau bagikan kepada kita Semua poin kedua Kita butuh Membuka hati Kepada Yesus Karena Mata air itu Air hidup itu adalah Yesus Selama kita Selama kita Menjadi orang yang Tidak pernah puas Karena bicara tentang air Air itu kehidupan Jadi orang itu Banyak sekali Mencari di dunia ini Kehidupan Yang membuat mereka Bisa dipuaskan Apapun dari dunia ini Saya tahu Bisa mungkin Menyembuhkan sesaat Orang seringkali Berkata healing Dan sebagainya Tapi itu hanya sesaat Tapi Kalau kita tidak punya Kasih Tuhan Ada satu rongga Di dalam hidup kita Itu yang kosong Dan itu akan membuat kita Banyak Akan mencari Menuntut Kalau Anda tahu Wanita ini Dia orang yang Tidak pernah puas Hari ini dia ngomong Tentang Lima Lima suami pun Yang keenam Bukan suaminya Bayangkan Tapi hari ini mungkin Bukan kita Bukan tentang Suami atau istri Tapi mungkin Bisa juga tentang Barang Bisa juga tentang Apapun ya Yang di dunia ini Yang coba sekali Untuk membuat kita Ada orang yang Berambisi sekali Punya rumah Lebih banyak Punya Punya Apa ya Boleh-boleh aja sih Tapi maksud saya Manusia itu Tidak akan pernah puas Jadi selalu akan Menuntut Ya Pengen lebih Semuanya pengen lebih Pengen lebih Dan hati-hati Dengan semua itu Karena Ada satu rongga Di dalam jiwa kita Yang mungkin itu Belum dipenuhi Oleh kasih Tuhan Sehingga Kita menuntut Apa yang ada Di dunia ini Jadi terus mencari Terus mencari Dan tidak pernah Ketemu yang Sebelum kita Ketemu dengan Yang makasih Bapak Nah Wanita ini Dia membuka diri Gitu ya Pertama dia butuh Yang namanya air Dan kedua dia berkata Panggil suamimu Mana Ya saya tidak punya Suami Gitu kan Nah membuka diri Itu perlu sih Jadi apa yang Ada dalam kehidupan kita Apapun yang menjadi Kelemahan kita Bahkan kita butuh Buka di hadapan Tuhan Itu setiap hari Setiap waktu Dimana kita butuh Yang namanya pertobatan Kita datang saja Berkata Tuhan aku mengakui Ini titik lemahku Aku orang yang Tidak pernah puas diri Aku orang yang Masih sering menuntut Mungkin aku orang yang Apapun yang jadi Kelemahan kita hari ini Mari datang Dan buka hati Di hadapan Tuhan Karena itulah Cara yang terbaik Untuk kita ngalami Pemulihan Karena banyak orang itu Mereka menutup diri Bahkan Kalau hari ini kita ngomong Kalau membuka diri Bukan cuma kepada Tuhan Kita bisa punya Wakil-wakil Tuhan Di muka bumi ini Mungkin pemimpin Kita bisa punya Kesalahan Kita bisa buat dosa Kita bisa buat pelanggaran Kita punya banyak Titik lemah Dan kadang-kadang Kita butuh Pengakuan Kepada satu mentor Kita mungkin Saya pun pernah Membuka diri Kepada seorang mentor Rohani Di awal-awal Di mana Awal pertobatan saya Saya punya masa lalu Yang saya bahkan Tidak mengerti Tapi orang ini Membuka seluruh Kehidupan saya Semua luka Di masa lalu saya Dan saya kaget hari itu Saya sadar Kok orang ini ngerti ya Dan sejak hari itu Saya berkata Tuhan itu sangat real Dia sangat hidup Nah kita perlu Untuk kita membuka Hidup kita Di hadapan Tuhan Sehingga hidup kita Bisa ngalami Pemulihan Dan saya percaya Ketika dipulihkan Maka Tuhan bisa memakai Kita jadi alatnya Menjadi mata air Itu artinya Kita bisa jadi sumber Kasih kepada banyak orang Karena air itu Bicara kasih Bicara roh kudus Dalam kehidupan kita Jadi kita bisa Berbagi kasih Kita bisa berbagi Kuasa kepada Banyak orang yang membutuhkan Yang hari ini Banyak orang sekali Butuh dilayani Ya Oke Itu yang ketiga Yang keempat Saya ngomong tentang Kata penyembah Tadi kan ngomong Nenekmu yang kami Menyembah Di atas gunung Kenapa Dan kau berkata Kamu kan menyembah Di Jerusalem Tapi Yesus berkata Ada saatnya kamu akan Menyembah dalam Rodan Kebenaran Nah Tuhan itu Ingin Bawa wanita ini Menjadikan dia Ala yang Pribadi Jadi Saya kata penyembahan Pertama adalah Kita menjadikan Tuhan Itu satu-satunya Ala dalam hidup kita Ya jadi kita Selama kita masih Menyembah hal dunia ini Saya percaya Kita gak bisa Menyembah Tuhan Seutuhnya Jadi ketika wanita itu Dipulihkan hidupnya Tuhan itu Memberikan Sebuah tawaran lagi Untuk dia jadi penyembah Ini masuk ke tingkat Yang lebih dalam ya Seorang yang mau dipulihkan hidupnya Dia akan menyembah Tuhan Worship God Kalau selama ini Dia menyembah Dunia Menyembah hal yang lain Maka hari itu Dia Dia diberikan Sebuah Kesempatan Dalam percakapan itu Yesus menawarkan Untuk dia menjadi Seorang penyembah Worship God itu bukan Tentang aktivitas penyembahan Kita tadi Baru memuji Menyembah Itu iya di dalamnya Tapi saya mau tekan lebih Kepada Worship God itu adalah Kita menjadikan Tuhan Ala satu-satunya Di hidup kita Kita memberikan hidup kita Dituntun oleh Tuhan Jadi kita gak jadi Tuhan lagi Atas hidup kita Karena ada banyak orang Sekali ingin menjadi Tuhan atas hidupnya Semua itu pakai Kekuatan sendiri Semua Kayaknya Sangat stres Dan depresi Hidupnya Karena semuanya Mau dilakukan sendiri Jadi Tuhan itu Tidak diberikan Kesempatan Untuk menjadi Tuhan Jadi hari ini Saya mau ngomong pada kita Menjadikan Worship Hari itu Seorang penyembah adalah Dia memberikan dirinya Dituntun oleh Tuhan Dipimpin oleh Tuhan Menjadikan Tuhan Itu di atas Gala-galanya Atas hidupnya Ya Itu kata Worship Kita menjadi Penyembahnya Tuhan Yang terakhir Kalau kita baca Di dalam ayat Oke Di ayat Kita lompat aja yuk Dua Sorry Dua lima Dua lima Jawab perempuan itu padanya Aku tahu bahwa Mesej akan datang Yang disebut Yesus Apalagi dia datang Dia akan memberitakan segala satu Kepada kami Kepada kami Akulah dia yang sedang Berkata-kata kepadamu Pada waktu datanglah Oke kita lompat aja Di ayat ke-28 Maka perempuan itu Meninggalkan tempayan itu Disitu Lalu pergi ke kota Dan berkata kepada Orang-orang yang disitu Ayat 29 Mari lihat Disana ada seorang Yang mengatakan Kepadaku Segala sesuatu Yang telah kuperbuat Mengingat dia Kristus itu Ayat 30 Maka mereka pun pergi Keluar kota Lalu datang Kepada Yesus Wow Poin keempat Saya mau bagikan Menjadi alat Tuhan Ya tadi Bejana yang rusak Dipakai Jadi alat Tuhan Bejana yang rusak Dipakai oleh Tuhan Nah Wanita ini Ketemu Tuhan Dia dipulihkan Lalu dia jadi Penyembahnya Tuhan Dikatakan Dan Terakhir Wanita ini Pergi ke kota Ya Ke kota Sikar Dia ngomong Tentang Ketemu Tuhan Dia bersaksi Dan dia bawa Satu kota Datang pada Tuhan Satu kota Wow Jadi Perempuan nonem Tidak punya nama Sudah reputasinya rusak Bejana yang rusak Bagi Masyarakat Dia sudah Tidak Tidak berharga Bahkan Ditolak Bahkan Dikucilkan Mereka Mungkin Kalau dia ketemu Mungkin bisa dilampari Batu dan sebagainya Karena Mereka juga marah Jadi Orang yang merusak Banyak sekali Suami orang Gitu ya Nah tapi Saya mau bagikan Pada kita semua Apa yang Bejana yang rusak Itu dipakai Jadi alat Tuhan Dipakai Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Dia Bapak yang penuh kasih Asalkan kita mau aja Seperti tadi perempuan itu Dia ketemu dengan Yesus Enkounter God Enkounter Yesus Itu poin pertama Lo membuka Membuka hati Lalu Menyembah Tuhan Worsip God Lalu Menjadi alatnya Itu sudah pasti Iya Jadi Kalau dia pulikan Tidak mungkin hanya pulikan Dia rindu sekali Untuk kita jadi alat Yang menyuarakan Suara Tuhan Kalau kita dipulikan Pasti jadi orang yang bisa Membawa Berita Bahwa Aku dipulikan Dari semua Yang aku alami Kita akan melayani Orang-orang yang sama Tapi orang ini Luar biasa Dia bisa bawa Satu kota Datang pada Tuhan Wow hari ini Saya mau Ngomong pada kita semua Kalau Tuhan bisa pakai Seorang perempuan Samaria Tidak punya nama Apalagi kita Hari ini Sebagian kita Sudah jadi murid Yesus Punya NIJ Punya jabatan Mungkin Siapapun kita Jabatan kita Apapun hari ini Mungkin ada seorang Pemimpin CG Atau mungkin Anda juga Seorang members Yang baru Saya yakin Di poin terakhir ini Saya bagikan Pada kita semua Kita semua bisa dipakai Untuk jadi alat Tuhan Asalkan hidup kita Benar-benar Sering ketemu Tuhan Dipulikan Dari waktu ke waktu Dan Minum air kehidupan Air hidup itu bicara Kasih Roh kudus Kita bisa Bagikan Kasih kita Kepada Begitu banyak orang Ya Amen Saya selesai Kita datang pada Tuhan Yuk Makasih Tuhan Hidupku Hati ku serahkan Seutuhnya Genggamlah masa depanku Ku bersebakan seluruhnya Yesus jiwaku Aman dalam tanganmu Tuhan ini Seluruh hidupku Ku serahkan bagimu Oh Yesusku Ini kerinduanku Ini kerinduanku Carikanku Kudus dan berkenan Murnikan hatiku Sepertimu Serupa denganmu Yesus Tuhan ini Tuhan ini Seluruh hidupku Seluruh hidupku Ku serahkan bagimu Oh Yesusku Ini kerinduanku Carikanku Kudus dan berkenan Murnikan hatiku Murnikan hatiku Seutuhnya Genggamlah masa depanku Ketik kuat kuat Mari buka di hadapan Tuhan Dia rindu Memulihkan Dia penjunan Bersemakan seluruhnya Yesus Jiwaku Aman dalam tanganmu Tuhan Tuhan ini Seluruh hidupku Ku serahkan bagimu Oh Yesusku Ini kerinduanku Jadikanku Kudus dan berkenan Murnikan hatiku Sepertimu Serupa denganmu Yesus Sekali lagi Katakan Tuhan ini Mari bawa hidup kita Kedalam tangan Tuhan Seluruh hidup kita Seluruh hidupku Ku serahkan bagimu Oh Yesusku Tidak seorang putus asa Pak gini Tuhan Ketika kami mengalami Engkau Berjumpa dengan Engkau Hidup kami pasti diubahkan Tuhan Tidak seorang putus asa Murnikan hatiku Sepertimu Serupa denganmu Sekali lagi katakan Tuhan Tuhan ini seluruh hidupku Kuserahkan bagimu Oh Yesusku Ini kerinduanku Jadikanku kudus dan berkenan Murnikan hatiku sepertimu Serupa denganmu Katakan murnikan hatiku sepertimu Yesus Murnikan hatiku sepertimu Serupa denganmu Sekali lagi murnikan hatiku Murnikan hatiku sepertimu Serupa denganmu Mari angkat hati kita sembah dia Kami menyerahkan hidup kami Pimpinlah hidup kami Tuhan Engkau jadi Tuhan satu-satunya Tidak ada ilah lain dalam hidup kami Tuhan Tidak ada yang utama Engkau yang utama di hidup kami Tuhan Jadikan kami penyembah Penyembah yang benar ya Tuhan Bawa hati kami dipulihkan menjadi penyembahmu ya Tuhan Pakai kami jadi alatmu ya Tuhan Dengarkan Irimi 18 ad 4 berkata Apabila bejana hidup kita Yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang perik itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Tadi lagu tadi tentang dia penjunan kita Dia tidak pernah gagal membentuk kita Memulihkan keadaan kita Asal kita jangan gagal mengikut Tuhan gitu ya Saya mau ngomong pada kita semua Siapapun Anda Kondisi apapun hari ini yang sedang Anda alami Kehancuran apapun Keterpurukan apapun yang Anda alami Perempuan ini gak punya nama loh Perempuan Samaria Tapi Tuhan peduli kepada dia Tuhan care kepadamu Tuhan peduli dia kasih Dia Bapak yang penuh dengan kasih Dia ingin engkau dipulihkan hidupnya Pertama-tama pemulihan hubungan itu dengan Bapak di surga Udah pasti Udah pasti Jadi ketemu dengan Tuhan Membuka hati Jadi penyembah Tuhan Anda akan dipakai jadi alatnya Siapapun Anda Saya berdoa Ada orang-orang disini Yang engkau udah ngalami Jatuh bangun dalam pernikahan mungkin Berkali-kali Engkau berkata hancur Dan sudah gak mungkin lagi Tapi Tuhan akan memulihkan Saya gak tahu Sekali keberapa Tapi Tuhan mau engkau kembali Kepada istri mudamu Ini firman buatmu Dan saya berdoa hari ini Apa yang saya gak pikirkan bahkan Itu keluar Kata-kata ini Saya mau berdoa bagi Pemulihan keluarga-keluarga Dimanapun Anda berada Pulihkan setiap hubungan yang rusak Pulihkan setiap hubungan yang rusak Aku berdoa bagi orang-orang yang sedang terpuruk Ada orang yang sering Engkau jatuh bangun Di dalam gambar dirimu Engkau merasa Engkau gak berharga Engkau Engkau gak berguna gitu ya Dan ada kata-kata Label dari manusia Bahkan orang tuamu Yang itu membuat kamu gak bisa Bangkit Itu ada satu Bahkan ada seorang Itu pria gitu ya Yang kamu terpuruk Karena kata-kata dari orang tuamu Kamu gak pernah bisa bangkit Karena mungkin itu label Yang didapat hari ini Saya mau berkata Ketemu dengan Tuhan Dia Bapak yang baik Dia akan memulihkan Gambar dirimu Ya buka dirimu Siapapun kau Datang kepada mentormu Mungkin Kamu bisa membuka Semua yang ada Biar kamu didoakan Kamu dipulihkan Tuhan jamah Siapapun kami Ada wanita-wanita yang hari ini Juga terpuruk Karena luka Yang terjadi oleh Perkataan Oleh orang-orang yang Gak sadar Melukai kami Kami minta Kau memulihkan Kau menjamah kami Dan jadikan kami Alatmu Kalau Tuhan sembuhkan kita Tuhan pulihkan Dia mau pakai kita Jadi orang yang Membawa berkat Membagi kasih Mungkin kita Mungkin bukan orang Yang punya kapas Satu kota Tapi saya Belajar wanita ini Kok bisa satu kota Jadi dimana kamu berada Mungkin di kantormu Bisa di tempat kerja Di dunia sekuler Mungkin di tempat Dimana kamu berada Keluargamu Jadilah kasih Bawa kasih Kepada banyak orang Tuhan mau pakai Engkau jadi alatnya Ya Bejana yang rusak Jadi alat Tuhan Wow Bejana yang rusak Dipakai Tuhan Itu tema saya pagi ini Jadi mari kita berdoa Tuhan berkati setiap Orang-orang yang mendengarkan Siapapun kami Dimanapun kami berada Aku lepaskan berkat Bapak Bapak yang penuh kasih Yang tidak pernah memilih-milih Dia ingin menyembuhkan Memulihkan Dan menjadikan kami Alat yang berguna Di tangannya Tuhan Aku lepaskan berkat Pakai kami Pakai hidup kami Dari sekarang Sampai dimana Engkau datang Menjemput kami Kami minta Pakailah hidup kami Sebagai gerejamu Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Yesus Yang percaya pada Tuhan Katakan Amen Sampai ketemu Sabtu mendatang Di doa pagi Tuhan memberkati